Al-Fatihah 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 Allah Manusia Tidak akan Ada yang melanggar Allah subhanahu wa ta'ala Jika Para manusia Pernah melihat Neraka Sampai dikatakan Ini hanya Kita mendengar saja Kita hanya mendengar Dikatakan Dalam Sebuah riwayat Paling Ringannya Siksa api neraka Ketika Ada seseorang Yang terkena Uap api neraka Itu Ubun-ubun Yang akan Mendidih Terkena uap Akan tetapi Ubun-ubun Yang mendidih Itu siksa api neraka Mereka tidak pernah Merasakan Kita tidak pernah Merasakan akan Tetapi kita meminta Dijauhkan dari Siksa api neraka Neraka Ya Kemudian Kata Allah Apalagi yang mereka Minta Mereka minta Agar Dosa-dosa yang pernah Mereka lakukan Semuanya diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah Semua Permintaan mereka Kabulkan Para malaikat Bingung Ada sedikit Ganjel Ya ada sedikit ganjel Ya Rob Tapi saya itu Ngelihat Ada Hamba Ada manusia Yang ikut hadir Di majlis ini Kok dia itu Khotok Ya Sifatnya itu Khotok Banyak kesalahan Suka ngelanggar Allah Suka ninggalkan sholat Pas Waktunya Bulan puasa Suka ninggalin puasa Yang waktunya Zakat Nggak ngeluarin Zakat Ngadu kepada Allah Ya Ngadu kepada Allah Apa jawaban Allah Berkat kemuliaan majlis Kabulkan semua Hajatnya Dan ampuni semua dosa-dosanya Inilah Kemuliaan majlis ilmu Ya Apalagi kita sekarang Membaca Majlis ilmu Tafsir Al-Quran Ya di bawah naungan Guru kita bersama Buya Yahya Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikra'ul Quran Fa innahu ya'ti yaumal kiyamati Syafi'an li ashabih Bacalah kalian Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran itu Kelak nanti di akhirat Akan datang kepada Para pembaca-pembaca Al-Quran tersebut Sebagai Syafi'an Sebagai pembela Sebagai penolong Kalau misalkan kita di dalam dakwaan Di dalam sidang Misalkan Nah inilah Ya Inilah Apa namanya Penolong kita adalah Al-Quran itu sendiri Ya Dikatakan Dalam sebuah riwayat Barang siapa yang suka membaca surat Al-Baqarah Ali Imran Nanti akan datang Ya Nanti akan datang Kelak di akhirat itu Penolong Ya Al-Quran itu menyerupai Jangan tanya seperti apa nanti datangnya Yang pasti Al-Quran itu akan menolong Kita sebagai umatnya Yang suka membaca Al-Quran Kelak nanti di akhirat Ya Diriwayatkan pula Salah satunya Adalah Barang siapa Yang mendawamkan Surat Al-Muluk Ya Tabarok Nanti Surat ini Al-Muluk Akan datang Sebagai penolong Nanti di alam Di alam barzah Diceritakan Ketika ada seseorang meninggal Kemudian dia meninggal Apa Dikuburkan Di alam barzah Ditanya Man robuk Waman nabi yuk Dan lain sebagainya Ketika ditanya seperti itu Surat Al-Muluk ini Menyerupai seorang makhluk Kemudian Datang Apa-apaan Kamu menanyakan kepada dia Tanyakan kepada saya Ya Inilah Inilah gambaran Bahwasannya Bakal ada nanti Penolong Di alam barzah Di akhirat Yaitu Salah satunya adalah Al-Quran Dan tidak ada penolong Apapun Kecuali yang telah disebutkan Ya Salah satunya adalah Bacaan Al-Quran kita Kemudian Kemudian Tujuh orang yang mendapatkan Naungan Salah satunya adalah Pemuda Yang hatinya terikat Kepada masjid Pemimpin yang adil Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Kita semuanya Termasuk Ahli-ahli Orang yang suka Membaca Al-Quran Dan mengistikomahkannya Ya Baik Alhamdulillah Heroblalamin Kita melanjutkan Belajar kita Di dalam Tafsir Al-Quran ini Sudah sampai Ayat Ayat 8 Di surat Hud Ayat 8 Ayat 18 Di dalam surat Hud Di dalam Kehidupan kita Adalah Suatu Sunatullah Adanya siang Adanya malam Adanya baik Dan adanya buruk Begitu pula Adanya orang-orang Yang baik ini Pasti ada juga Orang-orang yang jahat Sampai Nanti Ketika kita Masuk Ke alam Barzah Ke alam Akhirat Nanti Allah telah Siapkan dua negeri Yaitu Surga Dan Neraka Telah Disiapkan Bagi Siapa Allah telah Menyiapkan surga Bagi orang-orang Yang baik Begitu pula Allah telah Menyiapkan Neraka ini Bagi orang-orang Yang zulim Yang melanggar Allah subhanahu wa ta'ala Yang kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Dosa-dosa mereka itu Telah Tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kelak Nanti Di yaumil Akhirat Tempat mereka Yang telah Disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Neraka Jahannam Dan zulim ini Ada dua model Para orang tua kami Ada zulim Yang sifatnya itu Mungkin Jangka pendek Ada juga Zulim Yang sifatnya itu Jangka panjang Baik Kita Misalkan Zulim Yang jangka panjang Kalau kita Misalkan tahu Bahwa saya dokter Menyarankan Jangan Mengkonsumsi Produk A Misalkan Jika mengkonsumsi Produk A Bisa menyebabkan Kanker Bisa menyebabkan Jantung Dan lain sebagainya Gangguan kehamilan Dan lain sebagainya Maka orang cerdas itu Pasti Bakal menjauhi Makanan tersebut Itu namanya Orang cerdas Ya Orang cerdas Kenapa orang cerdas Karena Tahu bahwasannya Kalau dia Mengkonsumsi ini Nanti menyebabkan Jantung Nanti menyebabkan Kanker dan lain sebagainya Ini orang cerdas Ya Orang cerdas Maka dikatakan Al-Kaisu Mendana nafsahu Amila Lima ba'dal Lima ba'dal maud Ya Orang cerdas itu Orang yang Yang apa Yang selalu Mempersiapkan dirinya itu Untuk Bekal kehidupannya Kelak setelah meninggal Ini orang Orang cerdas Ya sehingga Dikatakan juga oleh Nabi Muhammad S.A.W. Kepada para sahabatnya Bertanya Ayunasi Akyas Siapa orang yang Paling cerdas itu Kata Nabi Kepada para sahabatnya Para sahabatnya ini Lebih cerdas lagi Dari Nabi Karena Karena memang Ya Nabiullah Wahai Nabi Muhammad S.A.W. Engkau ini Nabi Maka Yang lebih mengetahui Adalah Allah dan Nabinya Kemudian Jawab Nabi Orang yang Paling cerdas Adalah Orang yang Paling banyak Mengingat kematian Ya Salah satunya adalah Salah satunya adalah Hal seperti ini Oleh karena itu Para orang tua kami Orang yang Zolim Nanti akan Disiapkan Siksaannya Kelak nanti Di Di akhirat Dikatakan pula Dalam Sebuah Sebuah Kisah Walaupun ini kisah Bani Israel Dikatakan oleh Dikatakan Bahwasannya memang Hadisu Ani Hadisuan Bani Israel Wala Haraj itu Ceritakanlah Sesuatu yang datang Dari Bani Israel itu Yang tidak berlebihan Artinya Jika memang Sesuai dengan Syariat kita Maka tidak apa-apa Diberikan Yang tidak boleh Adalah sesuatu Yang melanggar Syariat Yang itu Tidak boleh Diberitakan Termasuk Orang Zolim Adalah orang Apa namanya Dikatakan disini Apa namanya Waman Adlamu Tidak ada orang Yang lebih Zolim Artinya Orang yang paling Zolim Mimma niftaro Allohi kaziba Dari orang Yang Apa namanya Mendustakan Apa yang datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ula'ika Yoroduna Ala Rabbihim Ya Mereka itu Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak ada orang Yang lebih Zolim lagi Kecuali orang Yang mendustakan Sesuatu yang Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Misalkan Ada Datang Perintah Sholat Kita tahu Bahwa Sholat itu Wajib Tapi kita Meninggalkan Ya Maka Yang terjadi Kita akan Dimasukkan ke Alam Berzah Nanti dan Dikumpulkan kepada Dengan ahli-ahli Ahli-ahli neraka Kenapa? Karena kita Zolim Ya Dikatakan dalam Sebuah Riwayat Ini Riwayatnya Riwayat Bani Israel Kisah Bani Israel Tapi tidak apa-apa Karena memang Maknanya adalah Sesuai dengan Syariat kita Dikatakan Nabi Sulaiman Alayhi Salam Nabi Sulaiman Alayhi Salam Itu memiliki Apa namanya Mu'ajizat Salah satunya adalah Bisa berbicara Dengan binatang Ya Kemudian Dalam sebuah Kisah Berjalan-jalanlah Nabi Sulaiman Ke Dalam hutan Di dalam hutan Kemudian Bertemu Dengan Tiga binatang Dan tiga binatang Ini menghadap Kepada Nabi Sulaiman Ya Nabi Sulaiman Binatang pertama Adalah Kucing Binatang kedua Adalah gogok Binatang ketiga Adalah Anjing Babi Ya Binatang pertama Kucing Menghadap Kepada Nabi Sulaiman Dan mengadu Alhamdulillah Hilladzi Ja'alani Hirotan La ja'alani Sambil Menunjuk ke arah Ke arah gogok Ya kucing Menunjuk ke arah gogok Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Wahai Nabi Sulaiman Yang telah menjadikan Aku sebagai Seorang kucing Bukan dijadikan Aku sebagai Seekor Kam Seekor Gogok Mohon maaf Ya Sampai segitunya Kucing Ya bersyukur Mengadu kepada Nabi Nabi Sulaiman Kemudian Gogok yang ditunjuk Seperti itu Tidak nerima Ngadu lagi Kepada Nabi Sulaiman Ya Nabi Allah Sulaiman Alhamdulillah Sambil menunjuk ke arah Babi Alhamdulillah Wahai Nabi Sulaiman Saya itu Dijadikan sebagai Seekor Seekor gogok Bukan dijadikan sebagai Seekor Bak Babi Ya babi Merasa Gimana Kok Menunjuk ke saya lagi Gak enak banget Ya memang dikatakan Babi adalah Makhluk yang paling Mohon maaf Hewan yang paling Jorok mungkin Di alam dunia ini Kenapa Karena kotorannya Sendiripun Dimakan Ya Kemudian Babi bingung ini Ngapain lagi Nengok Gak ada Binatang lagi Cuma ada tiga Ada Kucing Gogok Sama Babi Babi pun mengatakan Kepada Nabi Sulaiman Apa yang dikatakan oleh Babi Alhamdulillah Alhamdulillah Aladzi Ja'alani Lakhingzir La ja'alani Mantarokas Solah Ya Wahai Nabi Sulaiman Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan aku Sebagai seekor Babi Bukan dijadikan Sebagai manusia Yang meninggalkan So Solat Lihat Hewan Pun Mengadu kepada Nabi Sulaiman Bahwasanya Hewan itu Bersyukur Telah dijadikan Sebagai He Hewan Walaupun itu Hewan Paling Paling jeleknya Hewan Paling joroknya Hewan Babi Masih Tetap bersyukur Kenapa Kalau hewan Itu meninggal Sudah Selesai Tapi kita manusia Ketika kita melakukan Pelanggaran Khususnya pelanggaran Syariat Jika tidak dimaafkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Yang Akan terjadi Adalah Adanya Perhitung Perhitungan Kalau tidak dimaafkan Ya Na'udzubillah Masuk Neraka Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita semuanya Baik Mereka inilah Orang-orang yang akan Diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di Sidang Disidang di alam Mahsyar Semuanya disaksikan oleh Semua orang Dari mulai Nabi Adam Sampai Nanti akhirat Nanti akhir zaman Kiamat Disaksikan pula oleh Para malaikat Waya kulul ashad Dan berkata Berkata semua para saksi ini Yang melihat semuanya Satu yang disidang Semuanya bersaksi Semuanya bersaksi Dari para malaikat Mengatakan Saya bersaksi Bahwa saya telah ada Yang menyampaikan Utusan yang telah Menyampaikan Bahwa saya Solat itu wajib Misalkan Para malaikat Menyampaikan Saya bersaksi Bahwa saya Nabi Muhammad Atau Nabi-Nabi Sebelumnya Pernah menyampaikan Bahwa saya Zakat itu wajib Dan lain sebagainya Itu dari kalangan Para malaikat Kemudian dari para manusia Mengatakan Ya saya mengetahui Bahwa saya Sifulan meninggalkan Solat Kemudian Bukan hanya itu Ada raja Di atas raja Para saksi Yaitu Anggota tubuhnya Sendiripun Ikut bersaksi Anggota tubuh kita Bersaksi Ya Ya Rob Aku sebagai Hambamu Dimiliki oleh Sifulan Aku bersaksi Aku sebagai mata Digunakan oleh Sifulan Untuk melihat Yang haram Tanganku digunakan Untuk mencuri Barang yang haram Tanganku Kakiku digunakan Untuk berjalan Ketempat yang haram Dan seterusnya Semua anggota tubuh kita Bersaksi Bahwasanya Kita melakukan pelanggaran Dan Saksi Dari anggota tubuh kita Adalah saksi Di atas saksi Raja para saksi Kenapa? Karena memang Anggota tubuh kita Yang mengikuti kita Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sanggahan Dan lain sebagainya Hikmah disini Mohon maaf Para orang tua kami Allah maha mengetahui Sebenarnya Allah maha mengetahui Tidak butuh saksi Tidak butuh saksi Dari para malaikat Tidak butuh saksi Dari para nabi Tidak butuh saksi Dari para manusia Ataupun Dari anggota tubuh kita Tidak butuh Allah Karena Allah maha mengetahui Sesungguhnya Akan tetapi Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala Menghinakan Hamba ketika nanti Di akhirat Tujuannya adalah apa Tujuannya adalah Menghinakan Dan merendahkan Hamba tersebut Serendah-rendahnya Karena dalam koidah Dikatakan Kalau misalkan Ada kebaikan Yang sering disebut-sebut Maka itu Tanda bahwasannya Orang tersebut Mulia Kebalikannya Kebalikannya Mafhumul Mukholafat Dari sini Berarti Jika Ada Orang Selalu Disebut-sebut Kejelekannya Maka Itu tanda Orang tersebut Rendah Dan hina Ya Oleh karena itu Semua para saksi Nanti di akhirat itu Menyebutkan Benar Bahwasannya Si Fulan telah Melakukan pelanggaran Benar bahwasannya Si Fulan telah Mencuri Benar Si Fulan telah Memakan riba Dan lain sebagainya Baik Mereka Mereka Yang mendustakan Atas Tuhan Mereka Itulah Dusta Yang Apa namanya Dusta yang mereka Lakukan itu Menyebabkan Laknat Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Turun kepada Orang-orang Orang-orang Zolim Laknatnya Allah Maksudnya Apa para orang tua kami Laknatnya Allah itu Maksudnya Allah Akan jauhkan Orang-orang Yang mendustakan Allah Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada orang Yang sudah dijauhkan Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mustahil Orang tersebut Memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tempat Kembalinya kelak Di akhirat Nanti Pasti masuk neraka Naudzubillah Himindalik Baik Alladzina Yasudduna Angsabilillahi Wayabugunaha Iwaja Wahum bil akhiratihum Kafirun Alladzina Mereka Yani Yasudduna Angsabilillah Yani mereka Yani umat-umat Karena dikisahkan Ini kembalinya Kepada kisah Kisahnya Fir'aun Yani Nabi Musa Fir'aun Beserta bala tentaranya Para Dedengkot Dedengkot Apa Iblisnya Ini mereka Menghalangi Hamba-hamba Allah Dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sudah mulai Beriman Mereka berusaha Untuk menghalang-halangi Dan lain sebagainya Ya Berusaha Jadi Apa namanya Raja Fir'aun Dan para pengikutnya ini Berusaha Menjauhkan Umat-umat Nabi Musa ini Dari agama Islam Ya Berusaha Waya begunaha Iwajadan Ada diantara mereka itu Orang-orang yang sudah Mau Berjalan Di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Allah palingkan mereka itu Sedikit demi sedikit Begitulah Suatu kebaikan Apapun Suatu budaya Apapun Ketika Yang tadinya Baik Bisa bergeser menjadi buruk Itu tidak serta-merta Para orang tua kami Ya Sebagai contoh Misalkan ada seorang anak Perempuan Remaja Memakai rok Memakai rok Itu tidak Serta-merta langsung Memakai rok mini Asli mereka itu Didahului Dengan memakai Mohon maaf Rok Tapi mungkin di atas Apa di bawah lutut dikit Nanti setelah sebulan Dua bulan Tiga bulan Mulai angkat roknya Agak ke atas Mulai sampai betis Ya Kemudian Sampai setengah tahun Sudah tidak ada rasa malu Allah cabut rasa malunya Karena sudah terbiasa Melakukan pelanggaran-pelanggaran Kemudian dicabut lagi Sampai rok tersebut Mohon maaf Ya Sudah sampai paha Dan lain sebagainya Ya Begitupun dengan keimanan Para orang tua kami Keimanan Sedikit demi sedikit itu Pasti mudar Ya Akan pudar Jika tidak dibentengi Dengan menutup ilmu Dan lain sebagainya Ya Itu Dan mereka inilah Orang-orang yang tadi Menghalangi dari jalan Allah Begitupun orang-orang yang Allah Palingkan dari kebaikan Sedikit demi sedikit ini Mereka Mereka itu Sebenarnya dalam hatinya itu Sudah ada Ter Terbetik bahwasannya Dengan akhirat itu Mereka kufur Ya Mereka itu kufur Ya kufur ini ada dua macam Yang pertama Tidak mengimani Dan yang kedua ini Mendustakan Ini makna kufur Yang paling parah itu Mendustakan para orang tua kami Karena Jika ada orang Misalkan kaum Nasroni Tidak beriman kepada Islam Itu wajar Kenapa? Karena memang dia tahu Ada agama Islam Agama Islam itu benar Tapi mereka tetap tidak Mau beri Beriman Mereka dikatakan Derajat pertama saja Namanya orang Tidak beri Beriman Ada lagi orang yang namanya Ku Mendustakan Ya Mohon maaf Mereka lah orang-orang Yang Melihat Secara langsung Mu'jizat Nabi Tapi mereka Mendustakan Ya Mereka mendustakan Mereka melihat Bahwasannya Al-Quran Diturun kepada Nabi Muhammad Mereka mendustakan Ini namanya Orang-orang yang kafir Yang Derajatnya itu Sudah sangat Sangat parah Ulaika lam yakunu Mu'jizina fil ardi Wama kanalahum Mingdunillahi Min awliyai Yudu'afu lahum Al-adab Makanu yastati'una Sama Wama kanu yubsirun Baik Karena Waktu sudah habis Karena waktu sudah habis Ini Tim sudah mengingatkan Barangkali itu saja Yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Sedikitnya Bisa diambil manfaat Oleh semuanya Dan mudah-mudahan Kita dijadikan hamba-hamba Yang bisa saling cinta Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mudah-mudahan Dijadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang Dijadikan ahli Al-Quran Yang bisa istiqomah Dalam membaca Al-Quran Yang bisa istiqomah Dalam mentadaburi Al-Quran Dan bisa istiqomah Dalam mempelajari Al-Quran Kurang lebihnya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!